Tugas forensik mulai melakukan penyelidikan di tempat kejadian ledakan bom yang terjadi di sebuah bank terbesar di Libanon pada Senin waktu setempat. Serangan ledakan bom diduga terjadi seiring ditutupnya sejumlah rekening bank milik orang-orang yang dicurigai terkait dengan kelompok Hisbullah. Penutupan rekening diprakarsai oleh Amerika Serikat yang menargetkan pelemahan finansial kelompok Hisbullah.